Intro Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia, Kabupaten Banyuwangi beserta Badan Permusyawaratan Desa Sekabupaten Banyuwangi melaksanakan halal bihalal yang diselenggarakan di Aula Desa Wonosobo, Kecamatan Serono Banyuwangi. Sebelum acara dimulai, beberapa tarian disuguhkan untuk menyambut tamu yakni tarian fenomenal khas Banyuwangi yaitu Targandrung yang dibawakan oleh siswa-siswa SMA Negeri Satu Serono. Rangkaian acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya buju dari kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia lalu dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim supaya acara ini menjadi berkah. Dalam sambutannya, Kepala Desa Wonosobo menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan di wilayahnya ini. Selaku pemangku jabatan Desa Wonosobo, dia menyampaikan selamat datang bagi seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banyuwangi. Selaku Dewan Permakilan Raya Daerah Dapil III menambahkan, menurutnya kegiatan ini sangat positif. Dirinya berpesan bahwa antara Badan Permusyawaratan dan Pemerintah Desa harus seiring sejalan. Ini merupakan suatu stimulus baru ya, rangsangan baru, yang mana pemerintah desa itu kan merupakan ujung tombak antara BPD dengan pemerintah desa. Ini harus benar-benar sinergi. Nah ini diwujudkan saat ini dengan antaranya halal-halal ini, bahwa BPD dan pemerintah desa ini harus selalu sinergi dalam menentukan suatu kebijakan yang ada di desanya masing-masing. intinya bahwa saya sangat sependapat sekali terkait dengan adanya event seperti ini. Harapan kami ke depan bahwa BPD ini juga merupakan suatu pemerintahan, pemerintahan desa yang sangat melekat sekali untuk menyikapi atau untuk memberdayakan pemerintahan desa. Jadi permintaan kami, permohonan kami kepada teman-teman BPD ini harus benar-benar sinergi, bersatu padu untuk membangun ditanya masing-masing. Miss Nadi selaku Ketua Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusuharatan Desa menyampaikan tujuan diselenggarakannya acara ini dalam rangka halal-bihalal di bulan syawal sekaligus menambah rasa kekeluargaan antara pengurus Badan Permusuharatan Desa se-Kabupaten Banyuwangi. Ketua Papdesi sekaligus Ketua Peradi ini menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar. Dalam arti, dalam tujuan begini, karena masih banyak desa yang mana BPD dengan Kepala Desa itu tidak akur. Karena dalam aturan undang-undang tidak boleh. Jadi harus BPD dengan Kepala Desa harus sinergi. Kalau Kepala Desa sudah tidak mau sinergi, yang dirugikan ke rakyat. Karena apapun, kalau sudah salah satu tidak mau kompromi, terus bagaimana anggaran yang diajukan kalau tidak ditandatangan? Tidak mungkin akan dicairkan. Siapa yang rugi? Dalam rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya PAPSI di Banyuwangi ini, ini dalam rangka untuk mempersatukan, yang mengkompakkan, mesinergikan antara Kepala Desa dan BPD. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua PAPSI, sering memberikan masukan, memberikan penyuluan terhadap aturan-aturan perda yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Apa tugas BPD, apa tugas politik. Kalau sudah kedua-duanya sudah tahu paksinya masing-masing, maka pemerintahan desa itu akan berjalan dengan baik. Itu kata kuncinya di sini. Bagi Gayung Bersambut, Ketua Persatuan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Jawa Timur, sangat bangga dengan apa yang dilakukan PAPD Si Banyuwangi, dan dirinya juga berterima kasih sudah melaksanakan program dengan baik. Banyuwangi ini sangat tepat kalau memiliki slogan Banyuwangi Rebound. Dengan berdesa sepenuh hati, spirit memperarat silaturahmi, membangun sinergisitas di desa, untuk membangun Banyuwangi lebih baik lagi. Maka dari itu, peran Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, khususnya pengurus daerah Kabupaten Banyuwangi ini, menjadi pilot, menjadi spirit, menjadi motivasi kami di Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, Provinsi Jawa Timur. Fondasi yang diletakkan oleh Ketua Orang Tua saya, Abah Misnadi Sardiano Hukum ini, menjadi peletak dasar Banyuwangi Rebound, nanti tidak saja Banyuwangi Rebound, tapi Jawa Timur Rebound dari Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, dengan memperarat seluruh komponen, tidak saja BPD, tidak saja Anggota BPD, tapi Kepala Desa, tidak saja dari eksekutif, eksekutif tingkat desa, tapi eksekutif jajaran tingkat atas, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, tidak saja dari eksekutif Kabupaten, tapi legislatif di tingkat Kabupaten, dengan dihadirkan Anggota DPRD dari fraksi yang membidangi, yaitu Praksi 1 tentang pemerintahan. Ini nanti menjadi memperarat, disitulah yang menjamin Banyuwangi menjadi Banyuwangi Rebound. Takobab Minawa Mingkum, Takobab Liat Karim, dan selamat berkreasi, bersatu, berjuang, Wakil Bupati Banyuwangi Sugira, juga mendapatkan baju korematan, dari Ketua PAPDESI, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini, Wakil Bupati juga mengapresiasi, kegiatan yang sangat positif tersebut, karena perlu adanya silaturahmi, yang dibalut dengan halal-bihalal, oleh seluruh anggota badan penguswaratan desa. Dalam sambutannya, atas nama pemerintah daerah Banyuwangi, Haji Sugira menyampaikan, bahwa ketika desa kuat, maka negara akan kuat. Tak lupa, beliau juga menyampaikan Banyuwangi Reborn, dalam memulihkan ekonomi setelah pandemi COVID-19. BPD itu kan mitra atau sahabat Kepala Desa, namanya badan permutawatan desa. Oleh karena itu, harga mati BPD dan Kepala Desa itu harus mempunyai. Sinergit, harmonis, maka pada hari ini, acara halal-bihalal, sekaligus merajutkan harmonisasi antara BPD dan Kepala Desa, dalam rangka melayani pembangunan untuk masyarakat. Karena itu adalah kunci yang pertama dan pertama. Ketika desa BPD dan Kepala Desa, dan perangkannya itu kompak, untuk melayani matahak, bukan hanya Banyuwangi, tapi negara kesatuan Republik Indonesia akan untuk terjaga, karena negara kesatuan atau NKR itu harga mati. Dan ini diawali fondasi dari desa ini, yang berangkat ketika sinergitas harmonisasi antara BPD dan Kepala Desa. Intinya, kami sebagai perintah daerah, mengharapkan semua dan wajibkan agar BPD dan Kepala Desa, yang di seluruh dunia, dan di seluruh dunia, dan di seluruh dunia, dan di seluruh dunia, melaksanakan setiap jengkel dan detik pembangunan untuk melayani matahak. Tim Liputan JTV